Intro Wakil Ketua DPRD Daerah Kabupaten Kampar, Repol Senin pagi menghadiri tradisi ziarah kubur yang digelar masyarakat di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar Tradisi ziarah kubur masyarakat desa Pulau Lawas, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar yang dilaksanakan Senin pagi diakui ada yang berbeda dari tahun sebelumnya karena tradisi yang telah berlangsung ratusan tahun lalu kali ini dihadiri dan dilepas langsung oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, Repol yang tahun ini merupakan tahun pertama dilaksanakan Usai pandemi COVID-19 melanda Kabupaten Kampar Selain dihadiri Wakil Ketua DPRD Kampar, juga tampak beberapa tokoh masyarakat baik yang berada di perantauan maupun di kampung halaman ikut dalam tradisi ziarah kubur yang telah menjadi tradisi turun-temurun dari leluhur masyarakat Kecamatan Bangkinang Salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Kampar, Dr. Herman Gani menyampaikan ia selaku putra asli Kecamatan Bangkinang merasa sangat bangga dengan tetap terpeliharanya dengan baik tradisi ziarah kubur yang telah ada sejak Nenek Moyang dulu Dirinya berharap agar masyarakat yang mengikuti kegiatan untuk tetap menjaga kekusukan kegiatan dan menghindari perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam Ziarah kubur di Bangkinang, khusus untuk Bangkinang Seberang ini dilakukan setiap tahun pada tanggal 8 sawal setelah masyarakat melakukan puasa 6 hari di bulan sawal kemudian diikuti dengan ziarah kubur pada awalnya memang ziarah kubur ini dilakukan untuk mengajak kemenakan, mengajak anak, mengajak cucu untuk berkunjung ke kuburan, ke makam para orang-orang tua yang telah meninggal dunia nilainya pertama adalah menoakan orang yang sudah wafat karena memang Rasulullah apabila anak Adam wafat maka putuslah amalan kecil anak-anak yang soleh jadi yang disebut dengan anak adalah cucu, cicit terus ke bawah kemudian atuk, kakek terus ke atas itu adalah bagian dari orang tua jadi memperkenalkan ini kuburan datuk kalian, ini kuburan kakek kalian ini paman sebelah ibu ini paman sebelah ayah kemudian mereka berdoa bersama-sama disitu untuk mengajarkan ke anak-anak bahwa menoakan orang tua adalah amal ibadah yang baik dan itu disunahkan oleh Rasulullah s.a.w. kemudian ada efek jadi implikasi dari zara ini adalah berkumpulnya sanak saudara dari rantau, dari memiliki pekerjaan di beberapa wilayah di Indonesia kemudian pulang pada hari ini untuk berziarakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Repol menyampaikan kegiatan tradisi ziarah kubur sendiri memiliki tiga makna yakni untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta kedua untuk selalu mengikankan kita akan sebuah kematian dan yang utama yakni untuk menjalin tali silaturahmi antar masyarakat karena dalam tradisi ziarah kubur masyarakat di perantauan selalu pulang untuk mengikuti kegiatan dirinya juga berharap agar tradisi yang hanya ada di tengah masyarakat kecamatan Bangkinang untuk terus dijaga dengan baik yang pertama tentu kita berkena apresiasi atas agenda-agenda ini agenda ziarah kubur ini di samping memang ini dianjurkan ada yang sungguh-sungguh salam untuk ziarah kubur kita mendorongkan yang telah menolong kita untuk belajar bagi kita kita akan kembali juga ke sana dan juga ada tradisi silaturahmi yang luar biasa yang dari rantau kembali kampung untuk kita berjumpa dengan seorang keluarga secara memaham maafan maka tentu ini kita berikan dorongan, bukungan sehingga ini tetap berlanjut dari tradisi yang ada seperti ini Apakah kedepannya anak ini bisa dijadikan sebagai wisata religi? Saya kira bisa kita dijadikan wisata religi yang penting ini kita biak harus ada setiap ji bahwa ini tinggal membiak saja tidak mulia akan lagi sudah ada kebiasaan masyarakat tinggal pemerintah lagi yang ikut andil ngambil momen di sini sehingga bukan hanya warga tempatan yang hadir mungkin juga akan ada dari luar untuk menyaksikan tradisi seperti ini berlaku anggota lagi selanjutnya apa mungkin yang kita harapkan untuk hidupan dengan adanya yang bisa membangun kampung alami kita mungkin nanti kalau hari ini hanya kita selatuh lami lalu jalan kekuburan ya ke depan mungkin bisa membangun kampungnya lebih maju lagi ada yang punya kemampuan di luar bisa juga untuk membangun kampung kita bukan pemerintah yang membangun tapi juga mungkin semangat kebersamaan untuk membangun kampung khususnya di perkenang sebuah angkini dari pantauan Rio Televisi Wakil Ketua DPRD Kampar Repol yang juga didampingi Ketua PK Kecamatan Kuok Zupri mengawali kegiatan tradisi ziarah kubur dengan mendatangi kuburan Musiro Desa Pulau Lawas di sini rombongan yang dipimpin seorang Kiai atau Ustadz menggelar doa dan tahlil yang kemudian rombongan melanjutkan ziarah kubur dengan berjalan kaki dari kampung ke kampung untuk menziarahi lokasi perkuburan lainnya dari Kabupaten Kampar Antobadai melaporkan